Untuk konfirmasi, 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibu. Kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamah tasliman kathira. Alhamdulillah, kembali kita akan membaca kitab khut akidatak karya As-Syeikh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Dan kita masuk bab baru yang diberi judul oleh penulis dengan As-Syirkul Akbar, Syirik Besar. Pertanyaan yang ke-14 yang disampaikan oleh penulis. Ma huwa a'zomud-dhunubi indallah. Apa dosa yang paling besar dihadapan Allah Ta'ala? Jawapan yang disampaikan oleh penulis. A'zomud-dhunubi asyirku, A'zomud-dhunubi asyirku billah. Wa dalilu qawluhu ta'ala, Ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka ladhulmun azim. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Ayyud-dhanbi a'zamu indallah. Qala sallallahu alaihi wa sallam, Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Muttafakun alaihi wa niddu ma'nahu asyirik. Jawapan yang disampaikan oleh penulis. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Dalilnya adalah firman Allah di surat Luqman. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Ya bunayya, wahai putraku la tushrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka ladhulmun azim. Sesungguhnya kesyirkan itu kedaliman yang besar. Walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ditanya, Ayyud-dhanbi a'zam, Dosa apakah yang paling besar? Indallah di sisi Allah. Qala, beliau bersabda, Antaju'ala lillahi niddhan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah, Sekutu baginya, Wa huwa khalaqaka padahal dia, Dat yang telah menciptakanmu. Mutafakun alaihi hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa niddu, dan yang dimaksud dengan an-nid, Di sini adalah asyarik, sekutu. Antaju'ala lillahi niddhan, Maknanya adalah antaju'ala lillahi syarikan. Engkau menjadikan untuk Allah, Adanya sekutu. Wa huwa khalaqaka padahal dia, Dat yang telah menciptakanmu. Mutafakun alaihi. Tayyid. Jama'i yang dimiliki Allah s.w.t, Kita sepakat bahasanya, Syirik adalah dosa yang sangat besar. Dan, Jika dibawa mati, Dalam bentuk syirik besar, Maka Allah s.w.t tidak akan mengampuninya. Sebagaimana yang Allah firmankan, Inna allaha la yaghfiru ayyusyrakabih, Wa yaghfiru maduna dhali kalimah yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, Ketika dia disekutukan. Dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Dan Allah s.w.t, Juga memberikan ancaman, Bahwa siapa yang berbuat syirik, Maka dia akan kekal di neraka. Barang siapa yang menyekutukan Allah, Maka Allah haramkan dia untuk masuk surga, Dan tempatnya di neraka. Sehingga semua muslim, Yang menyadari, Bahwa, Dia punya Tuhan, Yaitu Allah ta'ala. Dan dia mengakui keesaan Allah. Dia, Meyakini bahwa perbuatan kesyirikan, Itu dosa yang paling besar, Dan Allah s.w.t tidak akan mengampuninya, Jika dia dibawa mati. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, Allah s.w.t berfirman di surat An-Nisa ayat 145, Bahwa ada golongan yang diancam oleh Allah, Dia akan berada di keraknya neraka, Yaitu orang munafik. Sebagaimana dalam ayat yang ma'ruf, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya munafik itu, Berada di addarkul asfal. Addark maknanya adalah tingkatan, Turunan ke bawah. Al asfal yang paling bawah, Minan nar di neraka. Yang ini diterjemahkan, Oleh Ibn Abbas, Radul Anhumah. Ibn Abbas mengatakan, Fid darkil asfali minan nar, Maknanya adalah, Fi asfalin nar. Di neraka yang paling bawah. Waqala ghairuhu, Dan sebagian ulama mengatakan, An-Naru darokatun, Neraka itu bertingkat-tingkat. Kama'annal janna darokatun, Sebagaimana surga juga bertingkat-tingkat. Ada dua istilah. Ada darokat, Ada darokat. Darokat, Itu tingkatan yang arahnya ke atas, Arahnya naik. Sedangkan darokat, Adalah tingkatan yang arahnya turun. Anda punya rumah, Lantai dua. Ada tangganya. Maka setiap, Anak tangga, Yang naik ke atas, Namanya darokat. Dan Anda juga punya banker. Banker itu tentu ada tangganya. Setiap anak tangga banker, Yang mengantarkan Anda turun ke bawah, Namanya darokat. Bentuk mufrat dari derajat, Adalah darokatun. Sedangkan bentuk mufrat, Bentuk tunggal, Dari darokat adalah ad-darku. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, Innal munafiqina fid-darki al-asfal. Sesungguhnya munafiq itu berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Karena neraka itu, Tingkatannya ke arah bawah. Maka disebut oleh Allah, Fid-darkil asfali minenna. Berada di tingkatan yang paling rendah. Tayyip. Padahal ada orang musyrik, Yang dia dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Di permukaan neraka. Sementara ini orang munafiq, Dihukum oleh Allah di keraknya neraka. Dan kita tahu, Neraka semakin bawah, Tentu hukumannya semakin, Keras. Abu Talib, Yang dia adalah paman Nabi SAW. Dan karena bagian dari perjuangannya, Abu Talib memberikan pelindungan kepada Rasulullah SAW, Dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang musyrik. Sehingga orang musyrik tidak berani ganggu Nabi SAW, Semasa Abu Talib masih hidup. Kalaupun berani ganggu, Tidak lebih parah dibandingkan gangguan yang diberikan, Setelah Abu Talib meninggal dunia. Dan Abbas, Abbas yang beliau adalah saudaranya Abu Talib. Abbas masuk Islam. Paman Nabi SAW, Tanya kepada Rasulullah SAW, Apakah posisi kamu, Bisa memberikan keuntungan bagi pamanmu Abu Talib, Yang dulu sudah membantumu, Dulu merawatmu, Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia, Maka Rasulullah SAW yang kala itu masih anak-anak, Masih kecil, Dirawat oleh Abu Talib. Sehingga beliau punya jasa besar, Atau Abu Talib punya jasa besar, Bagi kehidupan Rasulullah SAW, Ketika Nabi SAW masih anak-anak, Masih kecil. Apa jawab Nabi SAW? Naam. Betul. Abu Talib mendapatkan manfaat dari posisiku. Lalu beliau mengatakan, Lalu beliau mengatakan, Andai kan bukan karena aku, Tentu Abu Talib akan berada di keraknya neraka. Namun, Karena Nabi SAW, Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada Abu Talib, Dia berada di permukaannya neraka. Yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, Dalam riayat yang lain, Dia dikasih sandal. Yang sandal itu ketika tersentuh kakinya, Otaknya mendidih. Masya Allah. Betapa hebatnya siksa neraka. Padahal itu berada di permukaan neraka. Ketika kakinya tersentuh, Oleh sandal itu, Otaknya mendidih. Tayyid. Hukuman ini, Hukuman bagi orang musyrik yang berada di atas. Tapi di sana, Ada ancaman yang diberikan oleh Allah, Bagi orang munafik, Ditaruh oleh Allah, Fiddarkil Asfad. Dikeraknya neraka. Kenapa bisa demikian? Al-Hafidh Ibn Hajar, Dalam Fathul Bari, Pernah menyebutkan, Ketika beliau mensyarah, Sabda Nabi S.A.W. Ala unabbi'ukum biakbaril kabair, Maukah kutunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kemudian Nabi S.A.W. mengatakan, Ashirkubillah. Kemudian Al-Hafidh memberikan catatan, Ba'dul kufri, Ada sebagian kekufuran, Terkadang, Dia lebih berbahaya, Dibandingkan kesyirikan. Yang itu menyebabkan, Orangnya mendapatkan hukuman, Lebih parah dibandingkan sebatas, Pelaku kesyirikan. Wallahu ta'ala alam, Konteks yang disampaikan oleh Al-Hafidh, Di sini adalah berbicara tentang, Ahlul ta'til, Terutama Jahmiyah. Orang yang tidak mengakui nama dan sifat Allah, Terutama adalah kelompok Jahmiyah. Yang kelompok ini dikafirkan oleh para ulama. Dan tidak jauh beda adalah munafikun, Orang-orang munafik. Kenapa orang munafik ini berada di keraknya neraka? Sementara ada orang musyrik yang dia berada di permukaan neraka. Jawabannya adalah, Karena, Madorot yang ditimbulkan, Kerugian yang ditimbulkan, Disebabkan keberadaan munafik, Itu lebih menyakitkan, Lebih parah, Dibandingkan Madorot yang ditimbulkan, Karena orang musyrik. Mereka semuanya kafir. Mereka semuanya kafir. Tapi kufurnya orang munafik, Lebih membahayakan kaum muslimin, Dibandingkan kufurnya, Orang musyrik. Sehingga dengan keberadaan orang munafik, Kaum muslimin, Mendapatkan penindasan dari musuh-musuhnya, Orang kafir yang lain. Kaum muslimin ditipu, Kaum muslimin, Ditekan, Kaum muslimin disudutkan. Sebagai mana, Anda bisa saksikan, Bagaimana sepak terjang orang-orang liberal. Sebab keberadaan mereka lah. Kemudian kaum muslimin dipocokkan, Kaum muslimin selalu dituduh bersalah, Kaum muslimin dianggap teroris, Kaum muslimin dianggap radikal, Dan seterusnya. Pertamanya adalah berangkat dari orang-orang munafik seperti ini. Sehingga keberadaannya, Lebih membahayakan bagi kaum muslimin, Dibandingkan orang kafir. Karena itulah, Posisi mereka mendapatkan hukuman, Dari Allah SWT dengan hukuman yang sangat keras. Disebabkan karena bahaya mereka lebih besar. Dan seperti yang kita tahu, Di surat Al-Baqarah bagian awal, Allah SWT bercerita tentang orang mu'min 5 ayat. Kemudian Allah bercerita tentang orang kafir 2 ayat. Dan Allah bercerita tentang orang munafik belasan ayat. Karena madorat mereka lebih besar dibandingkan, Keberadaan orang muslim. Tayyid. Lalu kenapa, Allah SWT menyebut syirik dengan zulmun azim. Kedhaliman yang besar. Dan Nabi SAW juga mengatakan, Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah perbuatan kesyirikan. Karena dosa syirik itu terkait hak Allah SWT. Dosa syirik itu terkait hak Allah. Dimana orang ini telah memberikan sesuatu yang sebenarnya itu adalah hak Allah SWT. Yang sebenarnya itu adalah hak Allah SWT diberikan kepada selain Allah. Sehingga Allah SWT tidak rida dengan sikap hamba seperti ini. Karena itulah, mengingat ini adalah hak dat yang paling agung, dat yang paling mulia. Maka pelanggaran terhadap hak ini adalah pelanggaran yang paling besar. Kedhaliman yang paling besar. Kita bisa melihat. Kedhaliman itu bertingkat. Salah satunya adalah melihat sosok yang didolimi. Kalau ada orang mendolimi manusia biasa. Yang dia tidak punya jasa di tengah umat. Maka ini terhitung sebagai kedhaliman. Misalnya dengan cara memukul. Atau bahkan membunuh. Si A membunuh si B. Dan dua-duanya orang awam. Mereka bukan termasuk tokoh masyarakat yang punya jasa besar di masyarakat. Lalu terjadilah bunuh-bunuhan si A membunuh si B. Ini kedhaliman. Dan kedhaliman itu akan lebih tinggi lagi. Ketika yang dibunuh si A adalah seorang ulama yang punya jasa besar di masyarakat. Mengajarkan agama di masyarakat. Sehingga banyak orang yang tahu tentang kebenaran disebabkan keberadaan ulama ini. Dan tentu beda antara kedhaliman pertama dengan kedhaliman yang kedua. Contoh yang lain. Ketika ada orang yang bersaudara. Si A dan si B bersaudara. Saudara kandung. Si A membunuh si B. Dia membunuh saudaranya. Ini kedhaliman. Mana yang lebih parah kedhaliman ini dengan kedhaliman yang kedua. Si A membunuh orang tuanya. Membunuh ibunya misalnya. Tentu yang kedua lebih parah. Kenapa? Sama-sama manusia. Betul sama-sama manusia. Tapi ketika yang dia bunuh adalah orang yang sangat berjasa bagi hidupnya. Bahkan ibunya sendiri. Waliyadzubillah. Maka kedhalimannya. Tingkatannya akan lebih tinggi dibandingkan dia membunuh saudaranya. Tahir. Karena itulah kenapa syirik disebut sebagai zulmun azim. Kedhaliman yang paling besar. Karena dia menyangkut hak dat yang maha mulia. Dat yang maha akung Allah SWT. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima belas. Atau sebelumnya. Lalu apa beda syirik dengan kekufuran? Dua-duanya adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran. Kita sebutkan ayatnya. Bahwa Allah tidak rida ketika hambanya melakukan kekufuran. Allah SWT berfirman di surat Az-Zumar ayat yang ketujuh. Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Wala yarda li'ibadihi al-kufra. Allah tidak pernah rida ketika hambanya melakukan tindakan kekufuran. Sehingga Allah juga tidak akan mengampuni orang yang melakukan tindakan kekufuran. Lalu apa beda antara syirik dan kufur? Ulama berbeda pendapat mengenai perbedaan antara syirik dan kufur. Sebagian ulama mengatakan bahwa syirik dan kufur itu sinonim. Dua istilah yang dipakai untuk menyebut dosa yang sama. Sehingga syirik adalah kufur, kufur adalah syirik. Ini bukan dua dosa yang berbeda. Dan Wallahu ta'ala alam, Seingat saya di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah As-Syeh Salim bin Eid al-Hilali, Hafidhullah, dan beberapa ulama sebelumnya berpendapat yang sama. Dalil mereka adalah firman Allah di surat Al-Kahfi Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ashabul Jannatain Pemilik dua kebun Yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi mulai ayat 32 Di surat Al-Kahfi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada dua orang Yang satu pemilik dua kebun yang dia Kaya Yang satu sang pemberi nasihat Kemudian Di sana dinyatakan Berkata Penasihat ini Kepada pemilik kebun Yang dia Kafir Penasihat ini mengatakan Apakah engkau kufur Kepada zat yang telah menciptakanmu Apakah engkau kufur terhadap zat yang telah menciptakanmu Kemudian di lanjutan ayat Bercerita tentang bagaimana proses penciptaannya Kemudian Di bagian akhir Allah ta'ala menyatakan Si pemilik kebun itu setelah melihat kebunnya roboh Kebunnya hancur Kebunnya rusak Dia komentar Andai kan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Sehingga di depan disebut orang ini kafir Di belakang dia mengatakan Andai kan dulu saya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Maka ini dalil Bahwa syirik dengan kekufuran Itu dua hal yang sama Kufur boleh disebut syirik Syirik juga boleh disebut kufur Ini pendapat yang pertama Kemudian pendapat yang kedua Dan ini pendapat jumhur ulama Bahwa syirik dan kufur itu berbeda Apa perbedaannya? Tidak semua kesyirikan adalah kekufuran Tidak semua kekufuran adalah kesyirikan Tapi semua kesyirikan adalah kekufuran Dengan bahasa lain Kufur itu Nama untuk pelanggaran yang menyebabkan orang keluar dari Islam Sedangkan syirik itu salah satu bentuk kekufuran Berarti mana yang lebih luas? Kufur lebih luas Kufur lebih luas Kufur itu istilah untuk menyebut setiap tindakan yang menyebabkan orang keluar dari Islam Dan syirik itu salah satu diantara bentuk kekufuran Sehingga kalau misalnya kita buat diagram Venn Diagram yang lebar Itu kekufuran Kemudian ada diagram kecil isinya kesyirikan Karena masih banyak kesyirikan, kekufuran yang lain Coba kita gambarkan Ini ibarat lingkaran kekufuran Apapun yang ada di dalam ini adalah kekufuran Ini Al-Kufru Nah salah satu diantara lubang atau lingkaran kekufuran ini ada bentuknya kesyirikan Tapi masih banyak bentuk-bentuk pelanggaran yang lain yang melupakan kekufuran Meskipun dia bentuknya bukan kesyirikan Contohnya apa? Misalnya istihza Istihza Bersendagurau Dalam masalah agama Agama dipermainkan Kemudian termasuk juga ateisme Tidak mau percaya kepada Tuhan sama sekali Atau keyakinan agnostik Dia mengakui keberadaan agama tapi tidak mau memeluk agama Atau paham-paham yang lainnya Yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam Termasuk perbuatan yang menyebabkan orang keluar dari Islam Nginjak Al-Quran Menghina Allah Apalagi misalnya Membunuh Nabi Misalnya Atau tindakan-tindakan yang lain Yang itu bisa menyebabkan orang keluar dari Islam Sehingga kufur itu jumlahnya banyak Sedangkan syirik Itu salah satu diantara bentuk kekufuran Nah ada sebagian ulama Yang dia mengumpulkan Perbuatan-perbuatan yang bisa membuat orang keluar dari Islam Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih Di bagian ahkamuridda Di bagian hukum-hukum Seputar masalah kemurtatan Salah satu diantara ulama ada yang mengumpulkan Bahwa kekufuran itu jumlahnya lebih dari 200 Kekufuran jumlahnya lebih dari 200 Subhanallah Sehingga Banyak sebenarnya perbuatan yang itu terhitung sebagai kekufuran Tapi mungkin kita tidak pernah mempelajarinya Kita tidak mengenalnya Dan itu bisa berbahaya Makanya mengenali kekufuran termasuk sesuatu yang penting untuk diperhatikan Kita punya kajian Yang kajian itu rutin diselenggarakan setiap Prabu pagi Judulnya Nawakidul Islam Pelajaran tentang pembatal-pembatal keislaman Dan itu adalah mengenal Mengenal 10 bentuk kekufuran yang umum dilakukan oleh masyarakat Terutama yang terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Sulaiman Ad-Tamimi penulis buku itu Dan masih banyak yang lain Yang sebagian ulama menyebutkan Kalau kita kumpulkan itu ada lebih dari 200 perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang keluar dari Islam Termasuk tadi menginjak Al-Quran Atau membakar Al-Quran dengan semangat kebencian Atau termasuk ya Memberikan walak kepada orang kafir Dan aneka tindakan yang lainnya Kemunafikan disini juga ada ya An-Nifak juga ada disini An-Nifak Kemudian Mendustakan takdir Mendustakan-mendustakan hari kiamat Yang itu semuanya bisa menyebabkan orang keluar dari Islam Intinya Kita ingin menegaskan Bahwa syirik itu hanya salah satu diantara bentuk kekufuran Dan masih ada bentuk-bentuk kekufuran yang lainnya Kita lanjutkan Kepertanyaan berikutnya Setelah kita tahu syirik adalah sesuatu yang berbahaya Tugas berikutnya apa? Mengenali apa itu syirik Kenapa kita perlu mengenali apa itu syirik? Karena ketika kita tahu sesuatu itu berbahaya Maka kita harus tahu apa bahaya itu Begitu virus corona itu Mulai banyak menjangkiti masyarakat dunia Maka pemerintah Mengupayakan adanya kampanye Mengenalkan masyarakat tentang apa itu corona Sampai ada gugus tugas khusus Untuk menangani corona Tugasnya tidak hanya sebatas Memberikan protokol Tapi juga memberikan edukasi bagi masyarakat Corona itu seperti ini Seperti ini Kemudian protokol kesehatan yang perlu dijaga kayak gini Ketika di rumah sakit seperti ini Di sekolah seperti ini Di tempat-tempat belanja seperti ini Tujuannya adalah Agar kita terhindar dari marah bahaya ini Dari ancaman ini Tayyip Kalau kita tahu syirik adalah sesuatu yang berbahaya Berarti kita perlu tahu apa itu syirik Ada pepatah yang mengatakan Dan ini kalimat yang umum Anda sudah sering mendengarkannya Aku mengenali kejahatan bukan untuk dipraktekan Tapi untuk dijauhi Dihindari Karena orang yang tidak mengenali kejahatan Yang dia kenali hanyalah kebaikan-kebaikan saja Ya kakfihi Bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam kejahatan itu Sehingga kalau kita tidak pernah kenal Seperti apakah kesyirikan Seperti apakah bid'ah Seperti apakah maksiat A Maksiat B Ribai itu kayak gimana sih Kalau orang tidak kenal Bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya Sementara dia tidak sadar Makanya Sebagaimana kita Menganggap penting pendidikan Untuk materi yang sifatnya Positif Seperti Bagaimana cara ibadah Bagaimana cara ikhlas Bagaimana cara yang sesuai sunnah Untuk amalan A, amalan B Di saat yang sama kita juga perlu belajar materi lawannya Yaitu materi negatif Seperti apakah kesyirikan Apa saja yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam Kekufuran apa saja yang perlu kita kenali Bahaya-bahaya dari dosa-dosa dan yang lainnya Di negara kita Bagi umumnya masyarakat Disebut berbahaya itu Jika dia punya efek samping lahiria Karena itulah yang tidak punya efek samping dohir Tidak dianggap sebagai sesuatu yang bahaya Di beberapa penginapan Saya sering menemukan Apa misalnya Poster Atau stiker Yang isinya peringatan Awas Bahaya HIV Yang diingatkan apa? Bahaya penyakit Kita tidak menjumpai peringatan awas bahaya zina Tapi yang kita jumpai awas bahaya HIV Awas bahaya AIDS Loh kenapa Ini yang diperingatkan? Karena Mereka menganggap bahasanya bahaya itu adalah sesuatu yang sifatnya fisik Kalau yang seperti maksia Dosa Bagi masyarakat kita Umumnya itu Bukan sesuatu yang menakutkan Maka jarang kita jumpai di hotel ada tulisan Awas bahaya zina Itu tidak ada Awas bahaya Apa misalnya? Awas bahaya syirik Yang ada awas bahaya laten korupsi Awas bahaya DB Awas bahaya ini Yang sifatnya lahirnya Tapi kalau yang sifatnya Masalah agama Perbuatan dosa Itu tidak Tidak ada kampanye untuk kemudian menentangnya Tapi Anda yang sudah sadar Bahasanya ini adalah sesuatu yang bahaya Kita kampanye kan Kita buat misalnya Awas bahaya riba Awas bahaya laten syirik Awas bahaya bid'ah Tapi Nempel Apa Mobil dengan stiker kayak gitu Ya beresiko Nanti bisa Dilemparin orang Tapi Setidaknya Kita perlu menyadarkan masyarakat Bahasanya ini adalah Sumber-sumber dosa yang bisa Membahayakan Sekarang kita coba lihat Apa itu syirik Ma huwa syirkul akbar Di pertanyaan yang ke-15 Apa itu syirik besar? Jawaban yang disampaikan oleh penulis Syirik besar adalah Memberikan ibadah kepada selain Allah Seperti berdoa untuk selain Allah Istirahatah Dengan makhluk yang sudah mati Atau Dengan makhluk yang masih hidup Tapi tidak ada di tempat Kamu Kalau nanti ketemu Perampok Jangan takut Baca Bismillah Hentakkan kaki Dan sebut namaku tiga kali Nanti aku akan bantu Padahal gurunya di mana? Di kota yang berbeda Di kota yang jauh Tidak bersama orang ini Sehingga Ketika Dia melakukan istirahatah Dengan Guru Yang itu berada di tempat jauh Berarti ada bentuk takdim Berdoa kepada makhluk Meskipun dia masih hidup Dan itu termasuk diantara bentuk Memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman Wa'budullaha Walatushrikubishay'ah Beribadah hanya kepada Allah Dan janganlah menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Nabi SAW juga bersabda Min akbaril kabair asyirkubillah Di antara dosa besar Adalah menyekutukan Allah Ruahul Bukhari Hadis Riyad Bukhari Tayyib Definisi yang disampaikan oleh penulis Beliau lebih mengarahkan syirik itu Hanya khusus untuk masalah ibadah Makanya beliau menyatakan Syirik akbar adalah Sorful ibadatil ighairillah Memberikan bentuk peribadatan kepada Selain Allah Namun ada definisi yang InsyaAllah yang lebih bagus Karena cakupannya lebih luas Syirik itu tidak hanya Dalam masalah ibadah saja Juga ada dalam masalah yang lain Apa definisinya? Definisinya adalah Taswiatu ghairillah Billah Fi shay'in min khasa'isillah Kita ulang ya Taswiatu ghairillah Menyamakan selain Allah Billahi dengan Allah Fi shay'in min khasa'isillah Dalam perkara yang menjadi Kekhususan milik Allah Dan khasa'isullah Khasa'isullah Yang menjadi kekhususan milik Allah Itu banyak ragamnya Tidak hanya ibadah Termasuk juga hal-hal yang lainnya Nanti kita akan kasih contoh Tayyib Dan ini berdasarkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Kita coba lihat ayatnya Allah berfirman Di surat As-Syu'ara Ayat yang ke 97 98 Ketika Allah menceritakan Penyesalan orang-orang kafir As-Syu'ara Ayat 97 98 Orang kafir ketika di neraka Mereka mengatakan Tallah In kunna lafi dhalalim mubin Idh nusawikum Birabbil alamin Sungguh demi Allah Dulu kami itu Dalam kesesatan yang nyata Dan karena sebab itulah Kami disiksa Idh nusawikum Birabbil alamin Karena kami telah menyamakan Kalian wahai para berhala Birabbil alamin Dengan Rabbil alamin Dengan Allah ta'ala Sehingga disini Kita bisa lihat Pengertian syirik Ketika Allah menceritakan Tentang penyesalan Menuduk neraka Idh nusawikum Birabbil alamin Ini disebabkan Karena kami dulu Menyamakan kamu Dengan Rabbil alamin Dengan Allah ta'ala Berarti Bentuk syirik adalah Menyamakan selain Allah Dengan Allah Dalam hal yang menjadi Kekhususan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Baik Anda coba ikuti ini Allah subhanahu wa ta'ala Dat yang maha tinggi Allah ta'ala Makhluk di bawah Nah Bagaimana bentuk Kesirikan Bentuk kesirikan itu Terjadi Ketika makhluk Yang rendah ini Diangkat Derajatnya Sehingga dia Menyamai Allah Dalam hal Yang Menjadi Kekhususan Allah Itulah yang dimaksud Menjadikan Sekutu Untuk Allah Berarti ada makhluk Yang dia Menyamai Allah Dalam hal yang menjadi Kekhususan Allah Sehingga dia menjadi Sekutu Allah Ini makhluk yang rendah Dinaikkan ke atas Anda bedakan dengan yang kedua Allah ta'ala yang maha tinggi Allah ta'ala yang maha tinggi Diturunkan ke bawah Sehingga sejajar dengan makhluk Kalau ini penghinaan Dan ini perbuatan kekufuran Yang salah satunya adalah Dilakukan oleh orang Yahudi Contohnya apa Menggelari Allah Menyebut Allah Sebagai Dat yang Fakir Orang Yahudi mengatakan Inna allaha fakirun Wa nahnu Agniya Sesungguhnya Allah itu fakir Dan kamilah orang-orang yang kaya Ta'ala allahu amma yakulun Maha tinggi Allah Dari apa yang mereka ucapkan Sehingga mereka samakan Allah Dengan makhluk yang fakir Sebabnya Yahudi tidak mau Untuk membayar zakat Ketika diperintahkan Untuk membayar zakat Maka mereka mengatakan Kalau memang Allah maha kaya Kenapa orang miskin itu Tidak dikasih oleh Allah harta Sudah selesai Sehingga Allah tidak butuh saya Saya kan orang kaya Ini hasil kerja saya Karena saya pinter dalam bisnis Saya pinter pemasaran Pinter-pinter ini Kok tiba-tiba Hasil kayaan saya Suruh bagi-bagikan Ke orang miskin Tidak mau saya Allah miskin Itu Tuduhan orang Yahudi Ta'ala allahu amma yakulun Maha tinggi Allah Maha suci Allah Dari apa yang mereka ucapkan Nah termasuk juga Misalnya mensifati Allah Dengan sifat-sifat Manusia Ini termasuk Di antara bentuk pelecehan Merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dia disamakan Dengan makhluknya Sehingga kita bedakan Di sini Kalau syirik itu terjadi Dua-duanya ini kekufuran Baik yang pertama Maupun yang kedua Syirik itu terjadi Makhluk Diangkat Sehingga dia dianggap Punya sifat Sebagaimana Allah Sedangkan pelecehan Terhadap That Allah terjadi Ketika Allah dikasih sifat Yang sifat itu Menunjukkan Kesamaan dia Dengan makhluk Seperti Menyebut Yatullahi maglulah Tangan Allah itu Terbelenggu Karena dianggap Pelit oleh orang Yahudi Ghulat a'idihim Walu'inu bimakalu Justru Tangan mereka lah Yang terbelenggu Dan mereka dilaknat Disebabkan Apa yang mereka ucapkan Kemudian Ada juga yang Kisah-kisah yang Apa Misalnya Ketika diceritakan Yang itu Sangat melanggar Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya Allah Duel Allah berantem Dengan nabi'ah Kemudian Nabinya menang Allah kalah Dan itu Diceritakan oleh orang-orang Yahudi Karena kekufuran mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah Kesyirikan bentuknya banyak Kesyirikan bentuknya banyak Karena intinya adalah Taswiatu ghairillah billah Menyamakan makhluk Dengan Allah Dalam hal yang menjadi Kekhususan Allah Kita tulis disini ya Hak khusus Allah Hak khusus Allah Apa saja Hak khusus Allah Hak khusus Allah Ada tiga Hak khusus dalam Masalah rububia Yang kedua Hak khusus dalam Masalah Uluhia Yang ketiga Hak khusus dalam Masalah Asma Wasifat Kasih contoh dong Biar gampang Saya kasih contoh ya Hak khusus dalam Masalah rububia Contohnya Allah lah Satu-satunya Yang memberi riski Yang mengatur Alam semesta Yang mematikan Menghidupkan Mengatur hujan Mengatur cuaca Dan seterusnya Dia lah Dat yang satu-satunya Mengendalikan seluruh Alam semesta ini Dan itu bagian Dari hak khusus Allah Kita wajib Mengakui itu Jika ada orang Yang meyakini Bahwa Di alam raya ini Ada makhluk Yang bisa Ada wali Yang bisa Mengendalikan cuaca Wali Yang bisa Mengendalikan hujan Wali Yang bisa Mengendalikan Angin Yang bisa Mengangkat penyakit Yang bisa Yang bisa Ini Maka dia Berbuat syirik Dalam masalah Rubia Ada gak yang kayak gitu Orang sufi Banyak yang kayak gitu Mereka itu Sampai Meyakini Walinya Bisa Mengendalikan Cuaca Bisa Mengangkat penyakit Bisa Mendatangkan Riski Makanya Ketergantungan Pengikutnya Kepada walinya Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal dia Asalnya adalah Orang yang Menyimpang Tapi disebut Wali Dan ini Banyak Yang kedua Hak khus Allah Dalam masalah Uluhiyah Maknanya Adalah Dia lah Satu-satunya Dat yang Berat disembah Nah ketika Ini diberikan Kepada selain Allah Berarti dia Berbuat syirik Karena memberikan Hak khus Allah Kepada selain Allah Contohnya Ibadah itu Banyak sekali Ibadah Doa Nazar Menyembelih Dan aneka Ibadah yang lainnya Banyak sekali Bertawakal Ketergantungan Batin Ta'alukul Kalbi Itu ibadah Nah tadi kan Penulis menyebutkan Meminta kepada Selain Allah Yang dia masih hidup Tapi tidak ada di tempat Dalam Kurni terjepit Wahi guruku Wahi guruku Akhirnya wiri tanya Nyebut gurunya Datanglah Berikanlah kekuatan Berikanlah aku kekuatan Padahal gurunya Tidak ada di tempat Maka Itu pasti terjadi Disebabkan Karena dia memberikan Peribadatan Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang ketiga adalah Syirik dalam asma Wasifat Dalam nama Dan sifat Allah Di antara Bentuknya Adalah Meyakini Ada makhluk Yang dia punya Sifat Allah Padahal Itu hanya Khusus milik Allah Contoh di antara Sifat Allah itu apa Ada banyak sekali Misalnya Allah mengetahui Hal yang gaib Tahu yang gaib Ini termasuk Di antara Sifat Allah Allah ta'ala Berfirman Katakanlah Tidak ada Satupun di langit Dan di bumi Yang mengetahui Hal yang gaib Kecuali Allah Lalu ada orang Yang mengatakan Kanjeng Kanjeng Wali Si'ah Itu Tahu sebelum Diberitahu Berarti Dia diakini Mengetahui Hal yang Gaib Oh si B ini Kuenek teka Mesti Dibedek Kamu datang Itu kalau Sudah langsung Ditebak Dia itu Bisa ini Bisa ini Nah itu Semuanya adalah Kesyirikan Dalam masalah Asma Wasifat Contoh yang lain Apa Satu-satunya Dat Yang memiliki Syafaat Hanyal Allah Allah ta'ala Berfirman Walillahi Syafa'atu Jami'at Seluruh Syafa'at Hanyal Milik Allah Seluruh Syafa'at Hanyal Milik Allah Maka Jika ada Orang Yang Meyakini Jika ada Orang Yang Meyakini Bahwa Kiai A Kiai B Nanti bisa Menolong Kamu Ketika Kamu Di kuburan Itu Termasuk Di antara Keyakinan Bahasanya Kiai ini Bisa memberikan Syafa'at Padahal Dia tidak punya Syafa'at Pendidikan Yang diberikan Oleh sebagian Orang Sufi Seperti itu Kamu kalau Jadi pengikut Saya Nanti kamu Kalau mati Akan saya Bela Akan saya Kasih Syafa'at Sehingga Ketergantungan Dia kepada Orang Sufi Dan dia Ngajak-ngajak Teman-temannya Yang lain Nanti kalau Kita mati Kita punya Pembela Di hadapan Allah Kita punya Imam Biar nanti Bisa Hidup Bahagia Di surga Itulah Keyakinan Dalam Masalah Syafa'at Salah Satunya Pengaruh Itu Padahal Ini Termasuk Di antara Pelanggaran Karena Allah Subhanahu Mengatakan Hanya Milik Allah Segala Bentuk Syafa'at Wallahu Ta'ala Alam Demikian Yang bisa Kita bahas Di kesempatan Kali ini Semoga Menjadi Kacian Yang Bermanfaat Wassalamuala Alain Muhammadin Wa ala Alihi Was Sahbihi Wassalam Wassalamuala Alikum Warahmatullahi 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 Bisnis Lebih Prospek Dan Menguntungkan Toko Mesin Maksindo Telah Membantu Mengembangkan Bisnis Di seluruh Indonesia Selama Lebih Dari Sepuluh Tahun Dengan Menghadirkan Mesin Penunjang Industri Yang Berkualitas Mesin Maksindo Telah Teruji Digunakan Oleh Ribuan Pengusaha Di seluruh Indonesia Dengan Aneka Macam Jenis Mesin Yang Dapat Disesuaikan Pada Kebutuhan Usaha Menggunakan Teknologi Termutakhir Dan Didukung Oleh Layanan After Sales Service Di Lebih Dari 15 Cabang Yang Tersebar Di Seluruh Nusantara Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan Dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Dekoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Tidak Tidak Tidak